Kerinduan akan suasana pertemanan seperti di Indonesia melahirkan Organisasi Indonesian Muslim Youth in America atau IMYA. Nah, para anggotanya adalah mahasiswa dan mahasiswi muslim Indonesia di sekitar Washington DC. Selama bulan Ramadan, kegiatan mereka semakin beragam, mulai dari pengajian hingga membantu Tuna Wisma. Berkumpul sambil bekerja sukarela menyiapkan makanan bagi Tuna Wisma menjadi ajang silaturahmi bagi para mahasiswa Indonesia di rantau ini. Kerinduan akan suasana pertemanan seperti di tanah air menjadi sebuah kebutuhan, seperti diungkapkan Roni Gustaf Al-Farisi. Dan saya sendiri muslim gitu, jadi gimana ya? Rasanya kesepian gitu kalau boleh dibilang. Setidaknya saya pengen bisa ada teman lah untuk sharing. Roni yang berasal dari Medan, datang ke Amerika 10 tahun lalu untuk melanjutkan kuliah S2 dan S3. Ia kini bekerja sebagai data scientist pada sebuah perusahaan startup di Reston, Virginia. Pengalaman sebagai minoritas saat kuliah menjadi salah satu alasan Roni mendirikan Indonesian Muslim Youth in America atau IMYA. Ketika mereka kemari gitu, kan mereka seperti ada kayak culture shock gitu kan gitu. Terus teman-temannya juga mungkin ya kurang akrab gitu kan. Jadi tujuannya itu adalah untuk mempertemukan untuk mempertemukan teman-teman yang sedang belajar itu di sini sehingga mereka bisa merasa seperti di rumah mereka sendiri. IMYA yang terbentuk Desember tahun lalu, setelah bertemu di acara Muktamar IMSA atau Indonesian Muslim Society in America, diakui Weni Mukadas menjadi jawaban baginya sebagai mahasiswa muslim di Northern Virginia Community College. Ini berdasarkan pengalaman kita sendiri sih, kayak kalau misalnya datang ke Amerika itu kayak kadang-kadang nggak tahu kan, terus bingung mau cari tempat ibadah di mana. Apalagi ini kan negara Amerika tahu lah ya, muslim itu termasuk minoritas. Jadi kita pengen ngewadahin teman-teman yang datang ke sini itu tahu kemana, kalau misalnya mau ke masjid, mau ibadahnya gimana, temannya siapa, kalau puasa kemana aja. Kini anggota IMYA berjumlah sekitar 20 orang dengan program rutin setiap dua minggu sekali, yaitu Tadabur Alam, berwisata untuk mempertebal keimanan dan ketakwaan, serta pengajian dari rumah ke rumah. Seperti siang ini pengajian dilakukan di rumah penasihat IMYA, Bagus Adianto, yang juga adalah presiden imam Indonesian Muslim Association in America dengan tema Leadership and Family. Berkumpul dengan nuansa islami sambil berbagi ilmu dan pengetahuan agama di antara sesama anggota memang menjadi tujuan yang ingin dicapai IMYA, seperti dijelaskan Irwan Saputra, mahasiswa Pasca Sarjana di George Washington University, Washington, D.C. Supaya anak muda Muslim Indonesia yang ada di sini itu bisa menyiarkan agama Islam, berceramah sendiri, jadi nanti dapat di giliran mereka mempersiapkan, mereka belajar, terus nanti share ke yang lain melalui ceramahnya di dua mingguan acara pertemuan kita. Walau anggotanya mahasiswa Indonesia, tapi IMYA juga membuka pintu bagi generasi kedua Muslim Indonesia di Amerika yang ingin menjalani pertemanan sesama Muslim seperti di Indonesia. Ronnie juga berharap IMYA dapat menjadi wadah yang dicari para mahasiswa Muslim Indonesia yang akan melanjutkan kuliah di Amerika agar tak merasa asing di negara tempat tinggal sementara mereka. Dari Washington, D.C., Zulfian Bakar, Nia Iman Santoso, VOA.